Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Abu Ya'la, iaitu Sadat Ibn Aus radiyallahu Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengetopeksi dirinya Dan suka beraman untuk hidupannya setelah mati Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya Dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong Hadis Rewat Katermihi Dari hadis tersebut, dapat kita pahami bahwa Orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya Serta beraman untuk hidupannya setelah kematiannya Sedangkan orang yang lemah memiliki dua ciri-ciri yang mendasar Yang pertama, ciri-ciri yang pertama iya-iya Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya Orang yang memiliki hidupnya tanpa visi Tanpa planning Tanpa eksen dalam planningnya Dan Muhammad SAW Sedangkan ciri-ciri yang kedua Yaitu orang yang memiliki banyak angan-angan dan khailan Tetapi tanpa beraman Jadi, mari Dengan beraman Dan mengevalusi diri Agar menjadi orang yang cerdas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!